solat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia jadi kalau anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya yang lihat kebiasaan solat malamnya bukan nonton bola dan tidak di kalahkan oleh bola dia gak peduli, mau Kroasia menang 2-1 lewat Inggris dia gak peduli mau Perancis menang 1-0 lewat Belgia dia gak peduli, pokoknya terserah yang penting juaranya Perancis, misalnya itu kan, tidak dia gak peduli, mau siapapun gak ada masalah, dan tidak di kalahkan jadi kalau anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia lihat kebiasaan malamnya kalau dia bangun dan mengalahkan sebuah kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga salah satu kebiasaannya ya, kalau nanti turunan dari tahajudnya muncul, nanti saya terangkan yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini ini jangan dilihat setiap yang malam solat itu disebut ahli tahajud, belum tentu, ada ciri-cirinya tapi ciri yang pertama yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17 sungguh, diantara orang takwa itu, nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga apakah istimewaannya akhidhina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhanika muhsinin sungguh, kebiasaan mereka itu saat di surga keutamaan surga-taman surga ini mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung kalau surga lain diberikan pelayan surga dikalantum ikhwan oleh bidadari surga yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga ganteng cantiknya gak usah dibayangkan tak terlukiskan ada hurun in ada seperti mutiara ada seperti berlian indah sekali dan kata Nabi gak pernah dilihat di bumi dia mengantarkan bahwa gelas-gelas yang berleburan mutiara emas dan sebagainya gak seperti ini gak ada merek akhir TV disana nanti semuanya indah tapi gak usah bayang tapi taman surga tidak Allah langsung yang berikan tanpa perantara gak usah dibayangkan ada seketika tapi yang hebat apa kebiasaan ini kata Al-Quran langsung ini Allah yang mempersaksikan mereka itu ahli ihsan saat di dunia ayat 17 nya mereka itu malamnya sedikit tidurnya jadi punya kebiasaan bangun malam jadi kalau anda ini cara memahami ayat itu begini cara memahami ayat seperti ini jangan mencari orang lain anda sendiri yang jadi bagian dari ayat itu jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran kita mau gak berniaga dengan ayat itu mau gak menjadi bagian dari ahli surga itu jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang kenapa anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya ya jadi coba cek dari keluarga ada gak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga anda sekarang pulang ke rumah coba lihat dari sekian orang yang ada di rumah berapa yang bangun mula-mula cuma dua orang menikah suami istri belum bangun Allah kirimkan anak belum bangun sudah ada cucu belum bangun 10 orang di rumah gak ada yang bangun masa satu pun gak ada yang jadi ahli surga coba makanya karena saking tingginya ayat ini nabi sampai membangunkan istrinya membangunkan menantunya membangunkan anak menantunya dibangunkan ayo bangun bangun saking inginnya keluarga nabi terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya teman-teman pulang ke rumah ya coba lihat tuh anak-anak yang dipesantin kalau pulang dan sebagainya malam bangun gak dia coba biasakan bangun 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 dan anda akan rasakan hal yang sangat berbeda 2 tadi tambah 1 ya berarti 5 sekarang yang ke 6 orang-orang yang rancid bangun malam itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau anda ingin melihat orang yang dipuji Allah itu lihat orang yang sering bangun malam tahajud diantara dalilnya Quran serah ke 32 ayat ke 16 setelah kita sujud itu ayat sajadah Allah terangkan itu indah sekali kaitannya nih diantara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi kalau anda solat subuh baca misalnya ayat sajadah sujud Allah terangkan diantara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud mereka sering menghindari tempat tidur di malam alinya maksudnya apa rajin tahajudnya ada orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur maksudnya bukan tidak tidur rajin bangun malamnya rajin bangun malam bapak ibu kurang apa lagi kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia presiden memuji seseorang artinya presiden menyukai dia artinya presiden menjamin kemudahan baginya kalau ada orang yang dipuji Allah artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya maka dekati orang-orang seperti ini saya sarankan kalau antum punya teman ikhwan sekalian sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat itu teman terbaik anda saya katakan kepada anda tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor bangun bangun ukhwah dengannya persahabatan dengannya maka ketika anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah maka anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak anda pada maasiat itu mustahil mustahil sama teman-teman yang masih di kampus kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam dekati orang ini jadilah bagian dari sahabatnya dan dengan itu saya ajak coba cek pasangan hidup anda jangan-jangan selama ini anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah maka bangunkan malamnya supaya dia sholat kalau anda istri anda ingin dipuji oleh Allah bangunkan malamnya supaya dia sholat dan kalau bisa keduanya kompak pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu Nabi menyampaikan Allah menahmati seorang lelaki kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat lantas membangunkan istrinya dan mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat saking tingginya mendapatkan pujian Allah sampai kata Nabi s.a.w. ayo bangunkan istri bu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya tapi mohon izin bu ya maksud hadis itu kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya ingat ya bukan ibu ngaji sekarang suami gak hadir terus denger itu terus gak punya rencana aduh saya pengen suami dipuji Allah masya Allah malam-malam segayung pak mamah kenapa hadis Nabi pak oh hadis Nabi aduh siapa yang ngajarin itu yang repot paham ya baik sudah yang terakhir ini menunjuk pada keutamaan tahajud kemarin empat saya tambahkan jadi tiga satu masih ingat tadi yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menjamin ia sebagai ahli surga kebiasaan yang ada di dunia yang kedua Allah memuji orang ini dan yang ketiga tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. kebiasaan orang-orang soleh jadi kalau yang pertama ahli surga kedua dipuji Allah yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh dan orang-orang soleh itu mohon izin ya maaf orang soleh itu tempatnya saat di surga itu sesurga dengan semua Nabi semua Nabi dan Rasul ayatnya ada di Quran serah keempat An-Nisa ayat 69 paling kanan di pertengahan siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka di antara mereka para Nabi awas para syuhada sediqin orang-orang jujur wassalihin orang-orang soleh ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang soleh akan sesurga bersama semua Nabi saya pernah katakan pada anda kalau beberapa Nabi saja maka bahasa Arabnya bukan Nabiin tapi Anbiya Anbiya karena itu ada surah ke-21 surah Al-Anbiya disitu dikisahkan beberapa Nabi saja puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90 disitu ada kisah Nabi Zakaria kisah Nabi Yunus kisah Nabi Ayub dan sebagainya anda bisa baca itu ada turunan para Nabi tapi tidak semua Nabi dikisahkan tapi kalau anda ingin sesurga dengan semua Nabi tanpa kecuali maka anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia ada peluang mendapatinya nah ciri orang soleh yang ditekankan itu dia adalah orang-orang yang rajin bangun malam saat dia berada di dunia itu yang disampaikan tekanannya di Quran surah ke-76 Al-Insan ayat ke-26 dan di antara sementara malam tidak usah sepanjang malamnya tapi sebagian malam cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya di antara makna tasbih dan sujud itu adalah tahajud dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud itulah nanti akan kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi dalam pertemuan yang sekarang selamat menikmati